Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Patabee Asalbisa kali ini saya akan perbaiki proyektor EPF200 dari instansi sekolahan yang kerusakannya disini tertulis itu warnanya pudar tapi setelah saya coba lihat gambarnya seperti apa itu yang menurut saya itu kurang terang atau kurang jelas atau kontrasnya kurang jadi bukan pudar warnanya tapi kontrasnya yang kurang ya jadi kurang jelas tampilannya itu dan tampilannya seperti ini jadi disini terlihat gambarnya tidak cerah atau kurang tajam sekali ya untuk ukuran EPF200 gambar seperti ini sangat kurang tajam ini ini meskipun lampunya hampir 1.600an ini hampir 1.700 ini seharusnya ini masih jauh lebih tajam daripada ini jadi kontras atau ketajamannya itu kurang sangat kurang nah kira-kira apa yang menjadi penyebab proyektor EPF200 ini tampilan kontrasnya kurang mari kita lihat bersama kita lihat pada bagian dalam lampunya ini memang keraknya udah lumayan ya karena jamnya sudah 1.700 tadi sekitar cuma ini kalau seperti ini masih terang harusnya jadi ini meskipun sudah saya lap bersih bagian luarnya tapi bagian dalam saya lihat ini motor ini nanti saya bongkar sekalian ini nah ini seperti biasa kita bongkar tutup dari lensa-lensa di light engine ini ya kita bersihkan lensanya sama kita bersihkan LCD panelnya ini jadi polaris yang memakai hanya lapisan seperti ini ya seperti ini ini gak boleh kita sentuh juga bahkan gak boleh kita lap karena ini hanya lapisan semprot kita lihat ini nah kalau yang seperti ini ini lapisan mica ini dilap gak masalah jadi biasanya yang nempel di ini bagian sinar biru ini ini dia gak boleh dilap dipegang juga gak boleh paling kita hanya boleh semprot nah ini kita lihat debu-debu di dalam ini kotor semua ini lensa-lensanya di dalam ini penuh dengan debuan terlihat apa gak di kamera ini jadi ini kita bersihkan semua sebetulnya saya perkirakan hanya ini dan ini yang kita bersihkan tanpa kita bersihkan ini hasilnya udah jauh tapi saya pikir sekalian ini karena terlihat juga lumayan agak kotor ya dalamnya kita bongkar aja nanti jadi kita bersihkan dari satu-satu biar gak luka posisi ya jadi ini kayak seperti contohnya ini yang tadinya di luar sini jangan kita balik di dalam nanti gambarnya warnanya bisa berubah jadi kita lepas dari satu-satu sambil kita ingat posisinya seperti ini kecembungannya sama apa beda kalau beda kita perhatikan mana yang lebih sembung posisinya gitu tapi kalau ini sama ini ini lapisannya yang ada di luar gak boleh kita balik di dalam begini ini lap saya ini agak lembab jadi saya cuci belum bener-bener kering karena hujan terus ini kita semprot dulu aja di bagian ini juga kita cek kira ada yang terbakar apa enggak lensa-lensa yang kadang juga terbakar terbakarnya agak keputih-putian nah ini yang bagian hijau ini belum dibersihkan sambil kita cek lapisan polarisnya itu kepekatannya masih rata apa enggak ya sekarang yang ini kita tutup dulu seperti biasa saya pakai cotton pad ya untuk bersihkan di sela-sela dalam LCD panel kalau sekiranya agak apa ya agak berkerak ya saya basahi kalau sekiranya hanya kotor dibu nempel ini ya enggak saya basahi lampunya cukup kita semprot aja ini saya lihat ayah masih bening semprot udah cukup sampai ke dalam kotornya ya jadi kita bengkar semua ini sampai jumpa di video selanjutnya ini udah ada tandanya nanti kalau kita mau masang balik ya jadi nggak perlu kasih tanda kita udah ada tandanya seperti ini ya teman-teman jadi kita bersihkan dari satu-satu kita kembalikan lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini terlihat ini bagian dalam terlihat 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 Terima kasih telah menonton